Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning class How are you today? I hope you're fine Amin ya rabbalah alam ya Oke class, are you ready to study? Alhamdulillah Oke, before you study, let's pray together Pray again Amin ya rabbalah alam ya Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini Kalian harus mampu menuangkan gagasan pikiran kalian Dalam bentuk teks video terpersuasai Kalian sudah baca kan buku marki kalian Yang ada pada halaman 58 Disitu ada langkah-langkahnya Bagaimana cara kita untuk menulis teks pidato persuasif Nah Kalian harus tahu Seorang pembicara Tahu orator Ketika berpidato Mereka tentu tidak sekedar berpidato saja Langsung saja dia berbicara seperti itu Tidak Tentunya butuh persiapan Ketika kita melakukan persiapan dengan baik Jelas, isi dari pidato kita bisa diterima dengan baik Karena berboboh Berkualitas Karena dalam pidato yang kita sampaikan Kita tidak hanya menyampaikan pendapat atau gagasan kita saja Tapi kita juga menyampaikan sumber-sumber terpercaya yang mendukung gagasan kita Baik anak-anak Langkah yang pertama kita lakukan Ketika kita ingin menyusun teks pidato persuasif Yaitu Menentukan topik yang akan ditulis Nah Menentukan topik tentunya sangat penting dilakukan Agar Segala hal nanti yang akan kita tulis terarah Jelas ya Mau tentang apa Nah Topik-topik pidato Tentu harus kita pilih yang sesuai dengan Kalayak Sesuai dengan pendengar kita Sesuai dengan kebutuhan Pendengar Pastinya harus bermanfaat dan informatif Jadi banyak mengandung informasi yang berguna Contoh Ketika kalian mistugaskan untuk praktik pidato Nah Pendengarnya sudah jelas teman-teman seusia kalian ya Tentu topik pidato yang menarik untuk kalian bahas disitu Terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan remaja Contohnya Pergaulan remaja Seputar pergaulan remaja ya Pergaulan bebas Kemudian Nakoba Bahaya merokok Cara menjadi individu yang disiplin Tips belajar yang baik Topik-topik pidato yang menarik seperti itu Dapat kita gunakan Untuk menulis teks pidato persuasif Yang kedua yaitu menentukan tujuan pidato persuasif Nah Ketika kita sudah menentukan Tadi topik pidato persuasif kita apa Nanti kita rumuskan tujuan yang kita ingin sampaikan Dari topik tersebut apa saja Contoh Ketika kita memilih topik tentang narkoba Maka tujuan yang ingin kita sampaikan Kepada hal-hal yang kira-kira kita rumuskan Misalkan Saya ingin memberitahu apa sih narkoba itu Kemudian Jenis-jenisnya ada apa saja Lalu Dampak dari penggunaan narkoba itu Apa saja Kemudian Cara pencegahan Penggunaan Penyalahgunaan narkoba itu bagaimana Nah itu bisa dijelaskan Nanti ya Dijelaskan tentu dalam bentuk teks pidato persuasif Tapi Tujuannya memang harus kita rumuskan terlebih dahulu Nah Selanjutnya Ketika kita sudah menentukan Tujuan pidato persuasif kita apa Yang tadi terkait dengan Poin-poin penting tadi Kita harus mengumpulkan data Untuk mendukung Argumen atau pendapat kita Nah Jadi Pidato yang baik adalah Pidato yang menyertakan Sumber terpercaya Sumber terpercayanya itu bisa dari apa saja sih mis? Nah Bisa dari Buku Ya Bisa pengamatan langsung Wawain cara Kalian juga bisa Melihat sumber-sumber yang ada pada internet Ya Koran Tapi kan Berita dalam internet Ada juga ya Yang beritanya itu Kurang bisa Dipercaya Kalian harus filter ya Kalian harus cari Berita-berita yang memang Terpercaya Data-data yang terpercaya Yang berkaitan dengan Topik pidato yang ingin kalian tulis Jadi Terkait dengan Tujuan Tujuan pidato persuasif yang sudah kalian rumuskan Kalian tinggal cari Data-data yang mendukung Tujuan tadi Misalkan Kalian ingin membahas tentang apa itu narkoba Nah Kalian berikan pendapat kalian Kemudian kalian dukung dengan sumber-sumber lain Kalian cari pengertian narkoba menurut Menurut Tokoh ini Tokoh itu ya Kemudian kalian juga bisa Mencari Jenis-jenis narkoba itu ada apa saja Kalian bisa cari Menurut Para ahli ya Jadi ketika Kita menyampaikan pidato persuasif Pidato kita akan mudah diterima Akan bisa diterima oleh pendengar Apabila Kita tidak hanya sekedar menyampaikan Argumen kita Tapi kita juga Menyampaikan data-data pendukung Fakta-fakta pendukung Tentu kita cari pada sumber-sumber Terpercaya tadi Nah Selanjutnya Yaitu kita Menyusun kerangka pidato Kerangka pidato itu Fungsinya untuk Memudahkan kita Dalam menyusun Tekst pidato persuasif Jadi ketika kita Menuliskan kerangka terlebih dahulu Maka Tekst pidato yang akan kita buat Akan lebih terarah Dalam penulisannya Contoh Kalau misalkan kita ingin Topik pidato yang kita tulis Tentang narkoba Maka kerangka Pidatonya Tentu yang pertama Terkait dengan pendahuluan Pendahuluan ada apa saja Betul Ada salam pembuka Ada ucapan syukur Ada Pengenalan topik Kemudian Pada bagian isi Struktur bagian isinya Kalian tuliskan tadi Yang terkait dengan Tujuan pidato kalian Kalian ingin menyampaikan apa Pengertian narkoba Jenis-jenis narkoba Dampak dari penggunaan narkoba Kemudian Bagaimana cara mencegah Penyalahgunaan narkoba Nah Tadi strukturnya sudah Pendahuluan Isi Yang terakhir ada penutup Dalam penutup Kita bisa tuliskan kerangkanya Apa saja nark Simpulan Harapan dari Pembicara Kemudian Ucapan terima kasih Permohonan maaf Dan salam penutup Jadi mudah Ketika kita sudah menyusun Kerangka dengan baik Maka Kita akan Mudah Dalam menyusun Tekst pidatonya Dan yang terakhir Pembahasan dengan Mengembangkan kerangka pidato Tadi ketika sudah Menyusun kerangka pidato Maka Kita tinggal Mengembangkan Kerangka-kerangka pidato Yang sudah kita tuliskan tadi Menjadi Tekst pidato yang utuh Mengembangkannya Tentu dengan Ya betul sekali Yaitu dengan Argumen-argumen kita Didukung dengan Tadi data-data Yang kita kumpulkan Pada langkah Yang ketiga Jadi ketika kita Mengembangkan teks pidato Tidak hanya dari segi Argumen kita sendiri Argumen pribadi Tentu Agar pidato kita Layak didengar Agar pidato kita Lebih terpercaya Kita harus Menyampaikan Sumber-sumber terpercaya Lain yang mendukung Argumen kita Jadi nanti Kerangka pidato Yang kita tulis tadi Yang sudah kita rumuskan tadi Kita kembangkan menjadi Tekst pidato persuasif Yang utuh Menggunakan Gagasan Ide Pendapat kita Yang didukung dengan Sumber-sumber materi lainnya Yang bisa berasal dari Internet Pengelamatan langsung Wawancara Buku ya Tentunya pendapat orang-orang Yang sudah Ahli ya Para ahli Baik anak-anak Terima kasih Atas perhatiannya Cukup Sekian yang dapat disampaikan Semoga Allah Mudahkan Memahaman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati